Kapan terjadinya malam Qadar itu? Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan kepada para sahabatnya, Rasul memerintahkan untuk dicari pada sepuluh malam terakhir. Kata beliau SAW, Carilah, carilah malam Qadar itu pada sepuluh malam terakhir. Kemudian kita melihat, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa Nabi mencontohkan sepuluh malam terakhir itu, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mencari malam Qadar tersebut, dan termasuk membawa keluarganya, beliau membawa istri-istrinya untuk beriaktikaf di masjid. Sepuluh malam terakhir. Itu menunjukkan bahwa ada peningkatan ibadah yang beliau SAW melakukan pada sepuluh malam terakhir, dengan cara yaktikaf ke masjid. Aisyah RA menyebutkan, dalam sepuluh malam terakhir itu, khusus pada malam-malam ganjil, beliau SAW itu meningkatkan ibadahnya dibandingkan dengan malam-malam genapnya. Dan pada malam ganjil itu, kata Aisyah, Nabi nyaris tidak tidur. Artinya tidurnya sangat sedikit. Dan khusus pada malam 27 Ramadan, beliau betul-betul tahrra, begadang, mencari berusaha, dan beliau tidak tidur pada malam 27 itu. kenapa mengharapkan terjadinya, hadirnya, turunnya, yang disebut dengan malam khusus.